Kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Buya, saya Mbak Allah dari Cirebon Saya mau tanya Saya sedang melakukan ta'arruh Dengan seorang wanita Sedangkan saya tahu Wanita tersebut memiliki penyakit jantung Apakah saya salah Jika saya merahasiakan ini Kepada kedua orang tua saya Apakah saya harus bercerita Kepada kedua orang tua saya Sedangkan saya takut Kedua orang tua saya tidak bisa menerimanya Terima kasih Yang pertama adalah Yang pertama adalah Di dalam memilih pasangan Tadi kami sebutkan Jangan mendahulukan rasa senang dulu Sehingga anda pun tidak bisa mengatakan Tidak di saat ada sesuatu Yang seharusnya anda mengatakan tidak Jangan sampai gula jawa jadi rasa coklat Ini kan problem orang cinta terlebih dahulu Sehingga menjadi seseorang anak Berbohong kepada orang tuanya Atau menyembunyikan Kalau disembunyikan penyakit jantung Adalah penyakit kemuliaan Tapi kalau disembunyikan akhlak Ayo Dia pemampu lalu tidak ngomong Ayo Dibilang wah dia ahli sholat Ahli tahajud Ya kan begitu Terima urusan jantung adalah penyakit button Kalau mati Ya mati syahid Orang diuji dengan sakit Kalau anda bisa nerima ahlan Bahasa ahlan Anda baik Mungkin anda mungkin merawat Ingin merawat dia Dia orang baik Tapi yang jadi masalah Itu adalah Kalau anda sudah mendahulukan rasa senang dulu Sehingga itu tadi Gula jawa rasa coklat Udahlah Pokoknya ngomong ke ibunya baik semua Jadi ikut sholat Jago mi Sholatnya masya Allah Tahajud Tahajud mi Tahajudnya bangun malam Buka hp Bukan tahajud Karena senang dulu itu masalah Saya sampaikan Bagi yang bertanya Kalau emang kasusnya Anda bukan karena orang Terlanjur gandrung Bukan karena terlanjur gandrung Karena anda melihat mungkin Kesolehannya Dan anda punya pandangan Kemuliaan Di balik itu semuanya Dan bukan berarti Orang yang menyakit jantung Mati duluan Tidak tentu Doktor jantung Tidak punya sakit jantung Kenapa orang jantungan Mati dulu Orang jantungan tidak mati Tidak ada Ajal Allah yang punya Nah Kalau anda bisa nerima dia Anda tidak perlu menyebutkan Karena itu bukan dosa itu Bukan dosa Bukan kehinaan Orang sakit jantung Anda boleh menyembunyikan Tapi tidak usah berbohong Beda menyembunyikan Dan berbohong Misalnya Tidak usah berita tentang Kesehatan dan sebagainya Dia adalah anak baik Solehah dan selesai Anda tidak harus Bercerita kepada Ibunda dan ayah anda Anda Hanya saya memahami Kalau ibu saya Takut tidak mau Ini yang jadi masalah Berarti kamu sudah senang dulu Ini dari awal Itu loh Nasihati semuanya Kalau memang Jadi ada Kalau anda menyembunyikan Penyakit semacam itu Kan penyakit itu adalah Biar perampat tidak meluar Tidak akan merusak keluarga anda Dan anda yang bakal menjalani Dan anda bisa nerima Boleh-boleh saja Tanpa harus anda Sampaikan kepada orang tua Tanpa harus anda Informasikan kepada siapapun Mungkin anda seorang yang melihat Kebaikan dia Kesolehan dia Anda ingin memuliakan dia Boleh-boleh saja Wallahu'alam bisawab